Oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang lagi di channel saya Gimana nih kabarnya teman-teman Semoga sehat selalu ya Nah oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial WA mode terbaru Tentunya anti-banned ya teman-teman Saya sudah memakainya satu minggu dan masih aman-aman saja Oke sebelum lanjutkan ke video ini Saya sarankan teman-teman yang baru gabung ke channel ini Klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan video update dari saya selanjutnya Langsung saja ke tutorialnya Pertama teman-teman silahkan uninstall aplikasi whatsappnya teman-teman Jika tidak mau kehilangan chatnya silahkan cadangkan terlebih dahulu Karena saya disini sudah menginstall aplikasinya Oke jika sudah menginstall aplikasinya teman-teman silahkan download aplikasi WA mode-nya Dari link di deskripsi video ini Ukuran aplikasinya cuma sekitar 60 MB saja Oke langkah selanjutnya jika sudah selesai mendownload aplikasinya Silahkan teman-teman buka aplikasinya Lalu klik install Kita tunggu sampai selesai menginstallnya Oke sudah selesai kita klik buka Klik setelan Disini silahkan teman-teman klik izinkan Kamera Dan semuanya Jika sudah selesai klik kembali Nah disini silahkan teman-teman klik setujui dan lanjutkan Lalu seperti biasa disini silahkan teman-teman masukkan nomor Teman-teman Yang digunakan buat whatsapp Disini pilih negaranya Oke silahkan klik lanjutkan Dan tunggu verifikasinya dikirimkan Oke sudah dikirimkan ini Disini silahkan teman-teman klik pulihkan Yang ini ingin memulihkan cat teman-teman Pilih lewati Disini silahkan teman-teman ketikkan nama teman-teman Lalu klik lanjutkan Oke disini aero versi 7100 ya Dan ini adalah versi paling terbaru Dari whatsapp aero Dan disini silahkan teman-teman klik thanks Oke teman-teman begini tampilan whatsapp aero mod nya Tampilannya masih seperti versi yang dulu ya belum Ada perubahan Sama sekali Oke coba kita lihat menu yang lainnya Apakah masih sama Coba saya klik tombol plus nya Nah dan masih sama saja Seperti yang dulu Dan disini teman-teman jangan spam ya Nantinya kalau teman-teman spam akan Bisa di blokir lagi Peraturannya gitu Oke coba kita buat status Apakah bisa Oke dan ternyata Masih bisa untuk membuat status ya teman-teman Coba kita buka settingan Apakah Berbeda Ternyata tidak Kita klik iron mode Di dalamnya juga Bisa Kita bisa Mengganti tema Seperti biasanya ya teman-teman Biar tidak Bosen dengan tema Bawaannya yang itu-itu saja Coba saya akan download Tema 1 Dan saya terapkan Oke berhasil ya teman-teman Untuk tema-tema Seperti Tampilan iphone Saya akan Berikan tutorialnya Untuk video selanjutnya Maka dari itu Silahkan teman-teman klik subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Biar Teman-teman tahu Oke teman-teman Segitu saja video dari saya Untuk hari ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Dan untuk saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!